BOL PITON MATI Sebanyak 80 ekor ular jenis bol piton mati terpanggang dalam kebakaran rumah di Jalan Taman Indah V No. 50 RT 04 RW 07, sepanjang, Taman, Sidoarjo, Selasa, 21 September 2021, dini hari. Uluhan ekor reptil ular tersebut merupakan koleksi peliharaan milik Satria Puji Wijayanto. Selama ini, ia dikenal sebagai pecinta hewan reptil ular jenis bol piton, sejak beberapa tahun lalu. Kepada awak media, sebagian besar perabotan di dalam rumahnya ludes dilumat, si jago merah. Mulai dari televisi, kulkas, sofa, dan sound system. Tak terkecuali dengan koleksi reptil ular bol piton peliharaannya. Ia mengungkapkan, sejumlah 80 ekor ular koleksinya itu, juga mati akibat kebakaran tersebut. Sebagian besar reptil ularnya yang mati terbakar dalam insiden tersebut, disimpan di lantai dasar, area bagian tengah rumahnya. Tepatnya, di bawah tangga menuju lantai dua rumah. Beberapa bangkai ular bol piton dalam posisi melingkar teronggok di sela-sela perabotan rumah yang hangus akibat dilumat api. Selain di bagian dalam rumahnya, bangkai ular peliharaannya itu, juga berada di bagian teras depan teras rumahnya. Kurang lebih 80 ekor terbakar. Ada 1-2 ekor yang bisa diselamatkan, ungkapnya saat ditemui di lokasi. Satria memastikan, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sebelum kobaran api mengamuk, ia berhasil menyelamatkan istri dan satu orang anaknya yang sedang tidur, di kamar lantai dasar. Hanya saja, saat berupaya menyelamatkan anggota keluarganya itu dari kepungan api, daun kedua telinga, dan keningnya, sempat mengalami luka bakar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!